Intro Insya Allah sebentar lagi akan keluar SK nya Karena Kakak Nuil sekarang belum ada Pelaksana tugas belum bisa menandatangani surat keputusan apapun Sehingga nanti surat keputusan untuk penyuluh non-ASN itu Akan ditandatangani oleh Pak Kepala Birol Mereka akan bertugas di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini Untuk membantu Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Memberikan penerangan agama Islam kepada masyarakat Sebanyak 172 orang Itu tersebar di semua desa? Semua kecamatan Karena tidak sesuai dengan jumlah desa kota kita ini Kan jumlah desa ini lebih dari 200 orang Sehingga kota kita hanya 72 orang Maka nanti kita akan sebar semuanya itu Sesuai dengan jumlah penduduk Kita rekrut ya? Ya kita rekrut kemarin bulan Desember Untuk harapannya Pak? Ya harapan kita supaya penyuluh agama Islam Non-ASN yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur ini Mampu memberikan penerangan kepada masyarakat Supaya masyarakat bisa aman, nyaman, damai Dalam kehidupan umat beragamanya Dan kehidupan bermasyarakat Pokim utama mereka seperti apa? Penerangan agama Islam Tapi untuk kondisi di Lombok Timur Belum terlalu masuk dalam gawat Termasuk itu Makanya kita besok sebelum kita turunkan mereka itu Kita akan memberikan semacam pembekalan Pembekalan kepada mereka Supaya mereka siap action ketika sudah terjun di lapangan Tapi yang menjadi Yang kedua Pak Suradikasi semua kok diidentikan dengan agama sih? Kenapa? Saya juga belum paham batas-batasan radikal itu Yang jelas itu menurut pemerintah sangat berbahaya Karena identik dengan Apa namanya? Bunuh diri Identik dengan kekerasan lah radikal itu Sebabnya pemerintah mengantisipasi dari jauh setelah Di Lombok Tim tidak ada kelompok-kelompok tersebut? Ya belum terdeteksi Kami kerjasama juga dengan BIN BIN-BINDA provinsi Untuk mendeteksi itu Sementara di Lombok Timur belum ada Tidak ada kelompok tersebut Tidak ada kelompok tersebut Terima kasih Terima kasih.